Hai semuanya, sekarang aku mau cerita tentang kegiatan Ibu Menteri ketika kunjungan ke Tarakan, Kalimantan Utara kemarin. Ibu Menteri itu melakukan dan mendatangi beberapa agenda. Apa aja? Ketik seruannya ya. Jadi, ketika di Tarakan kemarin, ketika baru sampai itu, Ibu Menteri langsung menuju ke tempat groundbreaking dari Rumah Sakit Pertamedika Tarakan. Rumah sakit ini merupakan garapan dari IHC atau Indonesia Healthcare Cooperation yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Semoga tujuan kita bersama untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Kalimantan ini mendapat Rido ala Sumana wa Tala. Amin. Setelah dari groundbreaking rumah sakit tersebut, Ibu Menteri kemudian langsung deh cus ke agenda berikutnya. Yaitu mengunjungi sekolah dan memberikan bantuan CSR SDN 003 Tarakan. Sering baca, jadi banyak baca, belajar matematika, insya Allah jadi Menteri. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, ya Ibu Menteri. Sudah di sumbangan. Sudah datang, bermanfaat bagi sekolah. Ibu Menteri juga mengunjungi kampung nelayan. Di kampung nelayan ini, Ibu juga turut ikut terjun untuk melakukan padat karya tunai, yaitu bersih-bersih di area sekitar kampung nelayan. Ibu, harapannya untuk padat karya di Tarakan ini. Kita ingin bersihkan, juga supaya bisa bermanfaat lahan ini. Dan tadi saya bilang, kalau memang ada selokan yang bagus, nanti tanahnya ini mungkin malah bisa buat tanam-tanam sayur mayu. Sebelum pulang, Ibu Menteri juga tidak lupa untuk mengunjungi hutan bakau. Yang di hutan bakau itu ada fauna khas dari Tarakan, yaitu Bekantan. Bekantan itu merupakan salah satu jenis primata yang hidupnya besar. Jadi lucu banget. Oke, selamat menikmati, men. Sekian cerita saya tentang kejuangan Ibu Menteri ke Tarakan beberapa waktu, ya. Saya cekat terus ya vlog-vlog saya selanjutnya. Dadah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.